Sebagaimana saya janjikan saya akan bedah lebih tajam bagaimana QHJ Madudin itu ketika memahami kitab Nasab itu bermasalah Pemahaman QHJ Madudin tidak sama dengan pemahaman atau maksud dari penulis kitab itu sendiri Ini fokus di kitab Al-Muqaddimah karya As-Sayyid Khalil Ibrahim Di ibarah yang atas itu syurutu iktima dirukati yang pertama anla taku namoho lipatan lil usuli Perhatikan tapi intro dulu QHJ Madudin ngotot harus ada kitab sezaman dan ngotot juga kalau itu sesuai dengan kaedah ilmu Nasab Sebetulnya kalau sejak awal sudah ngotot itu adalah pendapat pribadinya Yang ngapain kita serius nanggapin orang dengan pendapat pribadinya Ya bebas lah ya Tapi karena ini mencantolkan teorinya kepada kitab Maka kita ukur sepaham apa pembacaannya dan selurus apa pemahamannya Kira-kira begitu dan cara terbaik adalah Mengkonfirmasi langsung kepada yang menulis kitab Dan itu sudah dilakukan oleh Laura Ismail Tetapi mungkin di bagian ini Laura Ismail belum mempublish atau mungkin tidak mempublishnya Karena dianggap kehemat sudah bermasalah di awal Yaitu tidak bisa membedakan surut dan turuk Seperti di konten saya sebelumnya Sekarang perhatikan bagaimana QHJ Madudin mengulas bahasa di atas itu Setelah diterjemahkan syarat menjadikan kitab nasab sebagai pegangan adalah Pertama ia tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab asal Perhatikan Bahasa di atas itu Menyelisihi usul oleh keimat diberikan tafsiran Usul itu adalah kitab-kitab asal Lalu apa maksudnya kitab-kitab asal? Keimat lebih jauh menulis Perhatikan menurut Syed Khalil Ibrahim Kitab nasab yang bisa dijadikan pegangan adalah Kitab nasab yang tidak bertentangan dengan kitab-kitab asal Jadi ini seolah-olah pendapatnya Syed Khalil Padahal ini tafsirannya keimat Al-usul dimanai kitab-kitab asal Kalimannya cuma al-usul pak Jadi bukan kutubul usul Bukan Tapi al-usul saja Oleh keimat ditambahi tafsirannya kitab-kitab asal Apa tujuan yang menambahi? Ya tentu saja untuk menolak obayalah Nah kemudian kita lanjutkan Apa yang dimaksud dengan kitab asal? Perhatikan disini QHJ Madudin membuat pertanyaan imajiner Sesuai dengan interpretasinya Kalau al-usul itu adalah kitab asal Sehingga muncul istilah kitab asal Agak aneh ya Kitab asal Apa itu maksudnya? Tapi ya sudah lah kita lanjutkan dulu Dijawab sendiri Ya tentu kitab sebelumnya Artinya jika di kitab nasab abad ke-6 Maksudnya asajaroh kan Telah ditetapkan bahwa Ahmad hanya mempunyai anak tiga Maka kitab-kitab nasab Masa selanjutnya Tidak boleh Mencatat 4 Jika mencatat 4 Berarti Bertentangan dengan kitab asal Oh berarti kitab abad ke-9 misalnya Atau abad ke-10 Karena namanya 4 Berarti bertentangan kitab asal Bertentangan dengan kitab abad ke-6 Karena kitab asal itu adalah kitab yang sebelumnya Kan begitu Dan nama ke-4 Adalah nama susupan Oh gitu ya Jadi memahami ibarat itu Kalau ada kitab abad yang lebih tua Menyebutkan anaknya tiga Maka abad yang kemudian itu Kalau 4 itu susupan Nah perhatian Kemudian Cara menerapkan kaedah itu Versi pemahamannya ke-1 Kepada kasus Ubaidillah Penambahan Ubed Sebagai anak Ahmad bin Isa Di abad 9 Bertentangan dengan kitab abad ke-6 Yang menyebut nama Anaknya Ahmad Hanya tiga Yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein Tidak ada yang bernama Ubed Munculnya nama Ubed Sebagai anak Ahmad Setelah 550 tahun Dari wafatnya Ahmad Tanpa referensi apapun Menunjukkan nama Ubed Adalah Susupan yang wajib ditolak Akal sehat Oh ini ke akal sehat ya Padahal ini maksudnya adalah Memahami kaedah tadi itu Jadi kalau ada kitab nasab Kok bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya Itu wajib ditolak Sebelumnya ini Keiman menggunakan Argumentum Excelensiu Yang dipakai oleh Joseph Skak Tapi sekarang mencoba Menarik itu kepada Kaedah ilmu nasab Sekarang Mari kita jawab ini Langsung Narasi dari penulis kitabnya Yaitu Salah satu dari bagian chat Lola Ismail Al-Khalili Daripada Sayyid Al-Khalil Ibrahim Atau Al-Khalil Ibrahim ini Kalau anda mengikuti Postingan Lola Ismail sebelumnya Beliau kan Sempat menampilkan Screenshot chattingnya Ini persis seperti ini Bentuknya ya Kemudian Dalam chatting ini Lola Ismail Men-screenshot Kitabnya Sayyid Al-Khalil ini Di bagian yang Ada ibarat Suruh Yaitu Yaitu Maka ditanya Sayyidi Mal morodu bil usuli Fi kitabikum Wahai Tuhan Atau Wahai Zahid Apa maksud dari kata Al-usul dalam kitab anda Apakah maksudnya adalah Kitab nasab yang sebelumnya Atau yang lama Maka apa jawabannya Perhatikan Al-usuluhua Atau hiyya Ma tamal itifaku alaihi Yang disebut dengan usul adalah Sesuatu yang sudah selesai kesepakatan Atau sudah disepakati Alaihi atasnya Watasalamah Dan sudah semua menerima Saling menerima Alaihi atas hal itu Ahlun nasabi Para ahli nasab Masalahan contohnya Intisabu abi bakrin as-siddiq Libani taim Bernasabnya Abu bakrin as-siddiq Kepada bani taim Siapa taim itu Bin murroh Yaitu anaknya murroh Siapa itu Ahu kaab Yang merupakan saudaranya kaab Bin murroh Jadi murroh itu Punya anak bernama kaab Punya anak bernama taim Yang taim turun Jadi Abu bakrin as-siddiq R.A Yang murroh Turun kepada Rasulullah s.a.w Maka murroh itu Jadduh Rasulullah s.a.w Yaitu kakeknya Rasulullah Di atas ya Jadi Informasi ini sudah Pasalam alaihi ahlun nasab Ini sudah usul Namanya Informasi Yang semua ulama Sudah sepakat Intisab Yang sifatnya Mujma alaihi Itu namanya Usul Ya termasuk Rasulullah s.a.w Nasabnya Gatnan Itu usul Nabi Ibrahim bin Ismail Itu usul Nabi Muhammad Sebagai Qureshi Itu usul Namanya Musalamat Sesuatu yang disepakati Oleh siapapun Dari ahli nasab itu Tidak ada perbedaan Sama sekali Itu namanya Usul Bukan nasanya Kitab nasab Tapi yang Mujma alaihi Itu namanya Usul Contohnya Kasus At-Tabariya itu Ditolak Karena Menyelisihi usul Apa yang diselisihi Adalah Dalam usul itu Dalam itifak itu Ali Zainal Abidin itu Satu-satunya Jalur nasabnya Sayyidina Hussein Ke bawah Tapi At-Tabariya itu Jalur nasabnya Kepada Abdul Wahid Saudaranya Ali Zainal Abidin Ya ditolak pak Karena menyelisihi usul Itu contohnya Kemudian Perhatikan Itu ada kelanjutnya Fa'idha wajatna Maka misalnya Kita menemukan Kitaban Satu kitab Informasi nasab Kitab nasab Fi zamanin lahikin Di zaman Kita sekarang Zaman yang kita Jumpai ini Yun Sabu Dimana kitab itu Menisbatkan Abi Bakrim Ya Abi Bakrim sama aja Abu Bakar Prodallahu anhu Libani tamim Kepada Bani tamim Jadi perhatikan Itu tayim dan tamim Lana khudubihi Maka kita tidak pakai Rub'ah itu Atau kitab nasab itu Tidak kita pakai Karena informasinya Menyelisihi usul Menyelisihi mutafak Atau Musalamat Atau Matasalam Alayhi ahlun nasab Jadi misalnya Kamu menemukan kitab nasab Kok isinya Abu Bakar itu Kok jadi Bani tamim Abu Bakar kan Jalurnya Quraish Kalau Quraish itu Bukan Bani tamim Berpisah di atas Dengan Bani tamim itu Tapi yang benar adalah Bani taim Itu Ya Jadi itu Yang dimaksud dengan Al usul Sebetulnya Kalau keimat Membaca dengan teliti Lagi-lagi Tidak teliti membaca Informasi Ismail al-kholil ini Atau Kholil Ibrahim Jadi Ismail al-kholil Itu sudah ada di kitabnya Hanya keimat Membacanya itu Sebaris di atas Kebiasaan orang ini Memang kalau baca kitab itu Sebaris dua baris Selesai Coba dibaca Di poin paling bawah Itu ada Mari saya buktikan Nah inilah screenshot Yang dikirimkan oleh Lora Ismail Kepada Said Ibrahim Kholil itu Atau Kholil Ibrahim itu Disini ada dua kali Menyebut nama usul Keimat hanya membaca Yang paling atas Al-lataku Namo Khalifatan Lilusul Padahal Coba dibaca Di baris Paling bawah ini Dari screenshot kitab ini Jadi Kronologisnya Yang pertama itu Itu adalah Surutu Iktimadir Ruk'ah Jadi Ruk'ah itu Boleh disandari Atau dianggap sahih Kalau melengkapi Syarat-syarat berikut Ada satu Tadi ada dua Ada tiga Kemudian ada empat Ada lima Ada nomor enam Apa itu Antas selama Yaitu Harus selamat Min'in latitas wiri Bittahkik Atau Bittahakuki Yaitu selamat Dari unsur-unsur Kepalsuan Atau unsur-unsur Indikasi-indikasi Bahwa itu Dipalsukan Bittahakuk Dengan secara Meyakinkan Atau Dengan tahkik Lalu Apa itu Yang selamat itu Yang pertama Bentuk Kertasnya Jadi Di tahkiknya itu Untuk dinyatakan Ini asli atau palsu Salah satunya adalah Dilihat bentuk kertasnya Sesuai Enggak dengan zamannya Lanjut langsung Kepada yang paling bawah itu Setelah Jem itu Ada dal Kita baca Apa maksudnya Yaitu Usul-usul Dalam nasab Apa itu Usul-usul Dalam nasab Yaitu Yang mutafak Dan mujma Sesuatu Yang sudah Informasi Intisabnya Itu Bernasabnya Orang Kepada orang Itu sudah Informasi Yang mutafak Abu Bakar Bani Taim Rasulullah Bani Quraish Abu Bakar Bani Quraish Juga misalnya Rasulullah Dari Adnan Misalnya Itu namanya Al-usul An-Nisbiyah Atau Usul An-Nisbiyah Al-Mu'tamada Yang memang Sudah Mu'tamad Sudah menjadi Sandaran Ladal Jami'ih Menurut Semua Ulama Nasab Jadi gitu Pak ya Jadi kan jelas Di bawah itu Bukan soal Kitab Nasab Kitab Nasab Sebelumnya Itu bisa Keliru Dikoreksi oleh Kitab Nasab Setelahnya Sekarang Kalau kita Terapkan kepada Ahmad bin Isa Punya anak Punya anak Bernama Ubaid Yang pertama Tidak ada Ijma Tentang Ahmad Bin Isa Itu anaknya Berapa Jelas itu Tidak ada Ijma Jadi bukan Menjadi usul Kitab Tahdi Bulansab Nyebut Cuma Satu Itu pun Dengan Bahasa Sebagian Namanya Sebagian Berarti Ada yang Lain Al-Fahri Nyebut Satu Juga Al-Muntakila At-Tolibiyah Katakimat Nyebut Satu Pertamanya Kemudian Diralat Menjadi Nyebut Dua Kemudian Muncul Lagi Kitab Setelahnya Nyebut Satu Lagi Baru Muncul Kitab Nyebut Tiga Dengan Hasr Hanya Tiga Informasi Hanya Tiga Ini Siapa Yang Menyepakatin Cuma Satu Orang Yang Bicara Yaitu Ar-Razi Lalu Gimana Ini Dianggap Usul Disetarakan Seperti Ini Kucur Pak Memahami Kitab Sesuatu Yang Bersumber Dari Satu Orang Anda Nyatakan Sebagai Mucuma Karena Dianggap Usul Kenapa Bisa Begini Ya Nggak Faham Usul Itu Apa Lebih Faham Dari Yang Nulis Mana Usul Ini Repot Jadi Nggak Semua Isi Kitab Sebelumnya Itu Usul Tergantung Sekarang Anda Baca Kitabnya Al-Fahri Kitab Al-Majdi Ketika Menulis Tentang Nasab Itu Muridnya Dari Al-Obaidili Itu Berbeda Al-Majdi Itu Berbeda Ini Rewidnya Cuma Tunggal Dari Al-Obaidili Dan Saya Tidak Membenarkan Ini Ada Narasi Begitu Berarti Tidak Ada Ijma Disitu Nggak Ini Yang Saya Maksud Orang Memahami Kitab Lebih Pahal Yang Nulis Kalau Kita Membacanya Utup Maka Menjadi Tidak Heran Kalau Penulis Kitab Kitab Ini Nggak Membatalkan Mbak Al-Ahwi Pak Dia Bukan Nggak Tahu Kitab Asyajul Al-Mubarokah Dia Baca Tapi Tidak Lalu Mbak Al-Ahwi Batal Hanya Karena Ada Kitab Lebih Tua Berbeda Dengan Kitab Yang Setelahnya Nggak Begitu Nggak Begitu Nggak Begitu Yang Tidak Boleh Diselesihin Bukan Kitab Yang Lebih Tua Tapi Musallamat Mujma'alaih Di Ziljami Itu Sudah Muktamat Sekarang Coba Mana Kitab Yang Menyatakan Putra Ahmad Cuma Tiga Selain Satu Masa Satu Kau Satu Orang Anda Jadikan Sebagai Mujma'alaih Sebagai Muktafa' Kecuali Semuanya Bilang Begitu Sebagaimana Intisabnya Abu Bakar Kepada Taim Bin Merroh Saudaranya Kaab Bin Merroh Sebagaimana Intisabnya Rasulullah Kepada Adnan Kepada Ismail Kepada Ibrahim Sebagaimana Kita adalah Duryahnya Nabi Adam Itu namanya Usul An-Nasabiyah Atau Usul An-Nisbiyah Jadi Apa ya Patokan-patokan Yang sudah Semua orang Sepakat Tentang Keleluhuran Seseorang Makanya Usul Dalam Nasab Itu Juga Disebut Leluhur Aslun Itu Bapak Far'on Itu Anak Maka Usul Luhum Wafuro Usul Itu Leluhur Furo Itu Geturuh Geturunan Sesederhana Itu Terpleset Saya kira Bukan Terpleset Tapi Memang Merasa Lebih Pandai Dari Yang Nulis Kitab Gimana Mau Berdebat Kalau Anda Memahami Kitabnya Orang Aja Beda Dengan Masuk Yang Nulis Ini Mau Berdebat Apanya Bener Kata Lora Ismail Tarkam Mau Berdebat Dengan Liga Champion Hanya Karena Disoraki Pernah Menang Agustusan Itu Itu pun Lawannya Mungkin Bukan Pemain Bola Allah Orang Madin Sabi Terima kasih.